Yo, guys! Welcome back to my channel! Oke teman-teman, jadi kembali lagi di channel FKRRproject Nah, jadi, ini gue ada berita viral Viral, 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 viral Yang dimana? Ini lagi Regisnya Arab lagi naik-naiknya daun Naik-naik daun Naik-naik daun Ya, naik-naik daun, teman-teman Karena dia udah masuk TV Yaitu sebagai GoTalents Ya, itu gak tau itu Talents apa Ya, betul, kita nge-reaction mereka Di sini, yang kabarnya ya Jadi, berita-beritanya Entah ini hoak, entah ini real Masalahnya, dari mereka gak ada klarifikasi gitu Nanti kita bakal ngetalk rumahnya Seperti biasa Kita bakal mencari tahu di akun mereka Oh iya, seperti biasa Yang belum klik tombol subscribe Silahkan diklik tombol subscribe, guys Mumpung subscribe itu, di sini, gratis Dan buat kalian yang pengen tahu Berita-berita viral apa aja Kalian bisa subscribe channel ini ya Karena channel ini bakal ngebahas terus Masalah-masalah yang lagi rame dibicarakan, teman-teman Karena gue juga kepo Lorang juga kepo Kita sama-sama kepo Jadi saling-saling menguntungkan ya, teman-teman Oke, seperti biasa Kalau kalian ada video-video viral Silahkan tag gue di TikTok Wah, gue banyak banget ngomong Bang, bang, bang Bancat lo bang Oke, oke, oke Wait, wait, wait Santai, teman-teman Santai Ya, gue langsung aja ya Kita langsung mulai nge-reaction sekarang Biar kagak usah banyak bacot Langsung aja kita mulai nge-reaction sekarang ya Satu, dua, tiga Oke, kita dengerin pembicaraannya ya Ramai di Twitter Reza Arab disebut selingkuh Ramai di jaga Twitter YouTubers Sekali Reza Arab diketahui selingkuh Ya, yang lagi naik down nih Ini dia udah masuk acara TV, teman-teman Ini apa nih guys Tapi ini lebih gemes sama ngakak Dan diduga selingkuh Hal ini sampai viral di jaga Twitter menduduk Anjas, kelas Ketrending Kok gak HD gitu Bang, HDin dulu dong bang Gue juga mau HD guys Ini kenapa kayak gini sih kualitasnya Nah Nah, jadi Reza Arab itu dan Wendy itu lagi viral banget Di Twitter gue juga ya Ini karena dia nge-reactionnya Maksudnya ini videonya ini siang Jadi mungkin ya trading Sekarang malam ini Malam ini gue nge-reaction Udah trending mereka semua edisinya Start viral di Twitter Pengguna Twitter sampai tidak menyangka Reza Arab Selingkuh dari istrinya Wendy Walters Kenapa kita tidak menyangka Reza Arab bisa selingkuh ya Yang kita tahu ya Reza Arab yang ngelakuin live streamer Kayak buat konten Ataupun apapun Ya kelihatan buncin banget gitu ya Di setiap konten-kontennya Itu loh Jadi kayak Ini beritanya jadi heboh Kayak kita tuh gak percaya ya guys Lo orang kayak gitu gak sih Bahkan seorang Reza Arab Yang terlihat buncin saja bisa berselingkuh Jadi inget waktu Reza Arab dan Wendy Di wawancara Arab Bilang kalau dia akan maafin Wendy kalau selingkuh Gue denger salut banget Gue kira dia pemaaf Makanya dibilang gitu Ternyata dia maafin orang selingkuh Karena dia juga selingkuh Plot twist Banget emang Kalau gak salah ini kayak Di podcastnya Deddy Co. Boozer Kalau gue salah Tolong benerin temen-temen Oh ini kan Ini ya Ini temen-temen Selingkuh Dari istrinya Apa yang akan anda lakukan Ke publish Enggak dong Tidak Tidak Oke Marah pasti marah Marah pasti marah Kecewa pasti kecewa I think gak Mereka gak ada dari sisi mereka gak ada yang klarifikasi sama sekali ya Oke Untuk yang pertama Kalau misalnya dia memang hilaf Oke Gimana kalau dipublish Ini gila pertanyaan Om Ded Kayak si Botak ini kayak Ah Dia tuh selalu Ada kata-kata yang memungkinkan Memunculkan di masa depan gitu Bakal terjadi Sementara itu di Instagram Ini yang lagi rame Dibicarakan Temen-temen ya Dia dateng ke acara ini ya Kita dengerin dulu lah Kita dengerin dari video ini Gue kayak udah gak sabar Pengen ngomong lagi Sumpah Reza Arab sendiri ramai Di serbu organet Entah kenapa penyanyi Rosa Sampai ikut terseret Kabar miri ini Terlihat Reza Arab Memberi kejutan pada Rosa Saat tampil di acara musik Pelukan dong Ya walaupun itu Selebriti Emang biasa sih Ngelakuin hal kayak gitu Bawa bunga Ya siapa tau loh Itu udah skenario temen-temen Jadi kita gak boleh Buruk sangka dengan Yebe ya Reza Arab Begitu Gila Dan dimana itu Itulah yang gue bilangin Itu yang lagi viral-viralnya Karena itu temen-temen Dan ada lagi Salah satu bukti Yang kita bakal lihat Di video ini ya Let's go Instagram Reza Arab Dia memposting Tato di tangannya Yang bergambar bunga ros Dan sep Bunga ros Dan kartu as Buah kartu as Bergambar hati Netizen Ya ros Sih Barusan di peluk Iya gak salah Oke Ada tato Oke Menipulkan kalau itu adalah Rosa Karena gabungan Ada tato Bunga ros Oke Ros di tangan Dan As Love Apakah rosa Konspirasi yang sangat Ideal Mohamad YSS Gila Kepikiran Antara bunga ros Dan kartu as Netizen pun ramai Berkomentar Sorry Rab Yang kayaknya Dah gak ngefans lagi Hair names Wah Reza Arab sejati Tetap fans aja Walaupun gue kecewa ya Komentar Instagramnya Ini dia Billy Teguh Tato Mawar Rosa Kartu as Ros Dan As Rosa Iya Gila Abang ngefans Sementara itu Wendy Walters Terlihat sibuk Di sebuah pesta Bersama temannya Terlihat Joe Wendy Menangis Di sela-sela Konser musik Di sebuah klub Tidak diketahui Apakah Wendy Menangis si Reza Atau menangis Dan menghayati lagunya Kayaknya Menghayati lagunya Kayaknya agak aneh sih Emang ada lagu Di klub sedih-sedih gitu Orang kan goyang-goyang Masa lagunya Insaf lah Wahai manusia Kan kagak mungkin gitu Ini kayaknya Ada something sih Teori Konspirasi Baru lagi ya Oh yeah Anji Reza Arab Yang begitu bucinnya Jangan bisa selingkuh Bang Gue harus percaya Cowok yang bagaimana lagi Sekarang Daihaman Eh Daihamdan Maylececir Lo cowok apa cowok sih Kalau cowok oke sih Lo bilangnya gitu Kalau cowok gue gagalin Oke Disini ya Disini Yang kita tahu ya Reza Arab kan bucin banget Yang gue bilang Seperti tadi ya Di video awal Karena dia bucin banget Yang ya gila sih Lo tau gak guys Kayak ulang tahunnya aja gitu Justin Bieber cuy Buat ngucapin Entah ulang tahun Apa pernikahan Wedding Kan lupa gue ya Gila bos itu Harus bayar Nguci ngeluarin duit Berapa ya temen-temen Dan yang dimana Setiap momen nih ya Gila kita Bisa ngeliat lah ya Dari konten-konten yang gue bilang Kayak gak meyakinkan sih Dia bakal selingkuh Tapi masalahnya Disini konspirasi baru Temen-temen Dia tuh Dia gak mau mengklarifikasi gitu Padahal ini udah rame banget Di Twitter Dan lo tau kan Yang dimana Arab itu Sering main Namanya Twitter Jadi kagak mungkin Dia tidak tau tentang Trending-trending di Twitter Kalau kita dengerkan lagunya ya Coba kalian dengerin lagunya ya Oke gue ulangin lagi ya Kalian bisa dengerin lagunya ya Lagu yang dikeluarkan musik ini Ini kayaknya dia sedih sih Fix Ada something ya Kita dengerin Video kita ulang Kalian bisa dengerin Ini lagunya lagi bahagia Dia sedih karena ada masalah Gue yakin Dan biasanya cewek Kalau lagi sedih Emang cari temen sih Dan kalau party-party Gue ya itu beda-beda lah Gue gak tau lah Tapi yang pasti Dan gue paling sebel banget ya Kalau temen yang masih pacaran Terus ngasih saran Udah putusin aja Colongnya banyak Anda itu Merusak ya Merusak sebuah hubungan Solusi yang paling terakhir Uh Uh Selongan gue Oke Kita balik lagi ya Sorry Wah sedih banget sih dia Bukan Dan itu bukti pertama ya Dia sedih tanpa ada Perkali kerasian Dan bukti kedua Ini kita nemuin HP ancur Oke kita lihat Dari channel ini Dia bilang apa Gitu ya Dari bukti ini Nah ya itu saja Terlihat sebuah HP Wendy yang retak Dalam postingan itu Tertulis kenapa HP itu bisa sampai rusak Seperti mengisyaratkan sesuatu Ngirit ya Udah kayak gini Masih nyawa Beda bos Orang yang berduit ya Gila bos Beli HP mahal-mahal Cuma buat dibanting gitu Oke Ini sih sepertinya Nampaknya dibanting ya Kamera untuk masih bisa Harus ngirit ya Cuan Cuan live kamera Belum ada tanggapan serius Antara keduanya Sampai saat ini Gimana mau serius bos Baik Wengi maupun Reza Namun berita ini heboh Dijaga Twitter Bisa mungkin benar Bisa mungkin tidak Bagaimana menurut pendapat kalian Silahkan komentar di bawah Pendapat gue benar Pendapat gue benar Wuduh weh Enggak enggak Ini cuma pendapat ya teman-teman Kayak ya pendapat aja Jadi kalian jangan langsung Set ngewujat gue gitu kan Bangke banget Ya kita kan disini kayak Ngasih pemikiran kita gitu Kayak kritik pendapat Adalah kata-kata netizen ya Gue belajar dari kalian teman-teman Yang dikomentari Oke Ini bukti yang pertama teman-teman ya Bukti pertama kita sudah dapatkan Kalau YB Beritanya seperti itu lah inti ya Ya itulah Dan kedua Gue bakal mau Memunculkan statement-statement Dari komentan Twitter kalian Wendy Buat tweet Ada gambar dengan emot badut teman-teman Iya sih Kalau punya pasangan Dan gue selingkuh Berarti diri gue menuhi apa yang cowok gue Yang gue mau Memunculkan statement yang Dimana Bukti pertama Dia sedih Di lagu Dengan lagu tema lagu yang Kayaknya gak mungkin banget Itu lagunya bakal sedih Dan yang kedua Itu HP-nya hancur Ketiga Dia buat postingan Seperti ini Oke Tentang selingkuh ya Kita bisa setel Ini postingan yang ditweet sama Wendy Oh ini ditweet sama dia Ditweet ya Ditweet Dia main Twitter ya Salah gue sih Kalau punya pasangan Dan pasangan gue Selingkuh Berarti diri gue Yang gak bisa memenuhi Apa yang cowok gue inginkan Dan pastinya gue malu Oke Let's go Gue gak mau berkomentar tentang ini Wendy Dari Twitternya Rara Gue gak paham Antara mau percaya Tau Enggak Sorry Salah baca Gua gak paham Antara mau percaya Atau enggak Tapi Posan Arab Semalam Kenapa begitu ya Rosa Dan kartu Alove Likewise Tunggu Apa nih Gua sampai begitu Semalam Dan Wendy Bikin senap foto Sedekat itu Sama cowok Gua tahu Arab Cemburu Kan orangnya Level And Aku Gue Sedih Gua gak dapetin postingan ini Gua gak dapetin sama sekali Temen-temen Tapi nanti kita coba Ketok rumahnya ya Nanti kita mampil Ketok rumahnya Ada something guys Kartu dan As Gua curi garap Selingkuh sama si Erda Oke Baru mau bilang Apalagi Lihat SG-nya Kayak Hing Night Wendy Ilang Sekarang foto Arab Sama Wendy Do Ikut ilang Please Jangan Overthinking Bukti yang keempat Mereka Kita dapetin Bukti yang keempat Dari netizen Yaitu Mereka Mengganti Foto Wendy Wendy Apa Wendy Arab Selain sama lo Emang beliau Laku Eh Rosa bukannya Cantik ya Pasalah gua Tiap Arab Abis ngasih Ciwen Mobil Gak sih Kayak Klasik banget Kalau abis Nge-gift Kayak ngelakuin Kesalahan gitu Ini adalah Bukti cewek-cewek Sering terkenal Gift Oke dari Rian Kalau Satu Satu nih Temen-temen Satu nih Kalau emang Gak terjadi apa-apa Harusnya Kalifikasi sih Ide yang Sangat Pinter Rian Dua Terlihat Dari kondisi Mereka berdua Kalau emang Gak baik-baik Saja Harus dipikir-pikir Dan kalau mau Nge-reaction Atau Nge-tweet Postingannya Yang biasa aja Membuat sebuah Peradungan Peraduga Dari netizen Gue gak paham Gak paham Gak paham nomor dua Sorry Oh foto mereka nikah Oh ninja Reza Arab Disukang Selingkuh Dan diketahui Dari warga Twitter Yang akhir-akhir Ini memperhatikan Tweet dari Wendy Walters Yang menyindir Soal perselingkuhan Sosanting guys Ada sesuatu Ini fix Gak kuat Dengan bendera putih Guys Gak kuat Tulisan Wendy Walters Di akun Twitternya Wendy Walters Liat Gak sih Kemarin Instastory Ciwen Yang respost And Dr. Cifiktion Cifiktoria Kayak ngasih Kalimat-kalimat Penyemangat gitu Kayak yang emang Ciwen Sama Arab Lagi gak baik-baik aja Komentar akun Fresh Terbaik Wow Ini netizen Gila kau Ini kayak detektif Baru-baru ini Video Reza Arab Kasih bunga Ke penyanyi rosa Diperbincangkan Dan banyak dari warga net Yang gak percaya Jika Reza Arab Berselingkuh dengan rosa Termasuk gue sih Gak percaya Gak mungkin Reza Arab Selingkuh sama rosa Netizen yang dihebohkan Dengan berita Perselingkuhan Reza Arab Dari Wendy Walters Isrinya Kayak gue Bang Kayak Wendy Walters Yang ternyata Udah sepil Kode-kode tweet Tentang perselingkuhan Di akun Twitternya Dari satu minggu yang lalu Terus netizen Yang menduga-duga Kalo Reza Arab Selingkuh sama rosa Gimana kita Gak selingkuh Gak menduga-duga Dari mereka Gak ada klasifikasi Bahkan ya Sampai Twitter sekarang viral Yang kita tau Reza Arab dan Wendy Itu adalah pemain Twitter Yang sejati ya Mereka Selalu kalo ada masalah Selalu ditweet Karena Cocokologi Tetangga nugget Dinasaurus Terus ngasih rosa bunga Di punggung Dan satu acara juga Chinlock Bener Satu acara Di Gotel Ini bukan Itu rosa Rosa yang langsung Menjawab pertanyaan Dengan sebuah tweet Kalo dia Sukanya yang sipit-sipit Apakah Reza Arab sipit Kayaknya Reza Arab Gak sipit deh Bentar 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 Lo Lo jadi bikin gue Kayak bingung kan Reza Arab sipit Apa enggak Gara-gara Ucapan lo Enggak Reza Arab Besar Matanya Gak ada sipit-sipit Guys Besar Mata Reza Arab Kalo netizen Yang menduga-duga Kalo ini adalah Gimic Atau collab Mereka Biar nanti jadi boom Bisa jadi sih Reza Arab Yang saat Masih diem-diem aja Belum mengklarifikasi Apapun Reza Arab Branding love His wife Dan Bucin banget Nyatanya selingkuh Adam Levine Istri sepek BHT Which is Vest Model Mau punya anak Tiga Eh selingkuh Dan mau Nemenin anak Yang mau lahir Nanti pake nama Selingkuhannya Men Why Ini siapa sih Gue gak kenal Tapi Agak kenal sih Kan ini masih Menjadi Statement Kenapa Udah Jadi kayak gitu Temen-temen Eh Lu Kalau gak tau Apa-apa Diem-diem aja Liat Ciu Ciuen Kemarin Instatory Cien repos Oh ini ya Yang tadi ya Kita udah baca ya Kalimat-kalimat Yang dia repos Kayak Penyemangat Intinya gitu Kilau Kilau Laman Ini bukannya Kejarab ya Ya baik Lagi Kalau emang Terjadi Apa yang Menye Balkan Membuat si Arab Bisa chatting Gue ngikutin Arab Jadi kalau emang Arab chatting Ah bukan lah Bukan Gue gak Gak kebaca gitu Sorry guys Ini gak kebaca Gue mau baca Tapi gak kebaca Mak siapa Ini bos Main Twitter Aja Sekelas Ada yang tau Berita Reza Arab Ma Anda main Facebook Aja lah Bro Whataf Is from With Reza Arab And Adam Leveni Arab sama Adam Leveni Yang keliatan Sama netizen Bucin sama Bininya aja Bisa seringkut Ya apalagi Apalagi Gini V Bagi Yang ngikutin Kisah mereka Atau salah satunya Pasti ya Heran WK 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 Seinget Gue ya Ini seinget Gue Putusnya Arab Sama mantan Ya Karena selingkuh juga Apakah Peceraian Akan Terjadi Disini Semakin Memperkuat bahwa Selingkuhan itu Penyakit Bum Selingkuh Guys Yo Kita Mari Kita Mampir Ke Reza Arab Jangan lupa Ketok pintu Let's go Kita cari tau mereka Oke Disini Gue Kita Mampir Ke akun Yebe Kita cari tau ya Dan Boom Postingan Dengan 234k Like Dengan 5k Comment Gambar Rose Siapa tau Dia lagi suka Rose kan Kalian jangan berpikir Aneh-aneh dong guys Ini cincin Masih ada Ini cincin Masih ada Teman-teman Jadi Santai Nikah Tidak seindah Yang aku kira ya Rap Eh Harnafrost Sorry rap Kayaknya Sudah Nggak Ngefans lagi Bella Balik lagi Ini kayaknya Kita udah baca deh Statementnya Tadi ya Urus nikahan Lo Anjir Bukan malah Nyamperin Cewek lain Akun Instagram Sylvie Septiana Kau berani Sekali Langsung Ulti Oh ini Ini kita Yang tadi Nge-reaction ya Banyak Kita udah nge-reaction ya Tadi Oke kita Mari kita Mampir Kestelinya Oke Slabik pertama Kayak Memposting Minum Dengan melet Itu kebiasaan Arab Postingan Kedua Kutek Kutek atau Kutek ya Teman-teman Beda bos Orang berduit Kalau gabut Ya gitu Main kotek-kotek Ada warna Ini Memunculkan Statement Baru Jadi ada Rosa Ada Jarum Kayak Paku Rosnya Ditusuk Terus Disini ada Darah Apa Maksudnya Itu Oke Gue bakal berpikir Menjadi Detektif Kayak ada terjadi Penusukan Yang membuat Ya Allah Gue kayak Pembecah Misteri Gue kagak bisa Baca ya Gue pecah Teman-teman Gue kagak Bisa Baca Itu Gue mau Garang Kagak Bisa Dia kagak Bancur Yang intinya Kayak Kalau ada Darah Tau lah ya Darah itu Menandakan Kehancuran Teman-teman Dan jarum Adalah Penusukan Ya Ada orang Ketiga Gitu Dan Kalau kalian Lihat Tadi Pakunya Ada Tiga Acas Gue kok Bisa Tadi Gak Bisa Gila Tadi Gue gak ada ID Oke Sekarang Kita Udah Ngetok Pintu Dari Btw Kita bakal Ngetok Pintu Dari Istrinya Let's go Oke Disini Ada Wendy Waster Dengan Postingan Oke Ini Nah Ini Emang Kayak Gak Mau Kalah Sama Evoce Ini Emang Kayak Periklanan Teman-teman Sendal Masih Sepi Nitip Kiasan Dulu Mau Jajan Bentar Oke Oke Kita langsung aja Postingannya Tadi Udah Gue Sempet Tonton Gitu Oh Ceritanya Udah Gak Tersedia Lagi Fak Mari Kita Restart Solusi Yang Terbaik Adalah Restart Oke Terima kasih Capek bos Gue suka bingung kenapa orang suka ke club ya temen-temen Padahal ke club itu capek bos Minumannya juga kagak enak-enak Heren gue Ya ini story yang kita bilang tadi ya temen-temen Dan ini cukup aneh sih Kenapa gak ngajak Arab ya Dan si Arab malah nungguin si Ini kan kayak ada suatu hal aneh gitu Noob don't need is time Apa itu Gue suka orang bos Heran 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 bukan orang Heran gitu kenapa cewek selalu suka dengan hal-hal beginian Iya beda sih It's okay Gak jelas Tiba-tiba abis joget nyingir Ini pasti karena kebanyakan minum temen-temen Gak jelas coy Abis joget-joget langsung nyingir di foto Thank you overhead For caffeine Heran Story orang berlutu begini ya Oh ini story-nya ya Ketawa dia tuh beda guys Bukan ketawa happy Tapi ketawa yang kayak ada masalah Jadi ya Mata Gue kenapa gue bisa tau Karena gue pernah ngalamin kayak Mata benep Tapi kita harus ketawa gitu Biar masalah itu terlupakan Tadi malam happy Thank you Berarti dia lagi sedih Terus temen-temennya menghibur Itu jelas banget Ini udah jelas banget Ini yang Kalau kita menjadi detektif yang handle Pasti kayak gini Ini statement yang munculkan baru lagi ya Ya gitu lah ya guys Gimana guys Menurut kalian Kita sudah mampir keketokannya Dari instagram mereka Dan story-nya ya Jadi kayak Ini Dan yang gue tau ya Setau gue Emang Arab suka ya Yang namanya setting-settingan Gak tau ya Karena gue bukan The real fansnya IAB Arab Jadi ya gue gak tau Ini kalau Ada yang bisa jawab Apakah Apakah Kalau si Si YB Arab Atau Reza Arab ini Suka setting-settingan Coba tulis di kolom komentar ya Temen-temen Dan gue minta juga Pendapat kalian Apakah dia Selingguh atau tiga Dan Gue sih ya Kayak menemukan Statement-statement Yang Dari Kaga ada Klarifikasi Bahkan Udah viral banget Dari mereka Dan So Ini cukup aneh Pergi keluar Istrinya Tanpa ada Reza Arab Tapi kalau dipikir-pikir Ya bisa juga Adalah Ini menjadi urusannya mereka Dan Kita cuma Cukup menjadi Kritik saran Jadi netizen aja ya Yang mantau Gak ada kepastian Dari mereka Positive Yaudah guys Silahkan di klik Like, Comment Dan share Kalian share Jangan di share Share ke Arab aja Gak apa-apa Siapa tuh Arab nonton Kayak Rap gini rap Jadi Kita orang itu nonton ya Ya Lo cepet lah Klatifikasi Kita orang itu kayak Jangan di PHP Ini gitu Kayak penasaran Ini banyak fans lo Fans lo Gak hanya 1-2 Tapi fans lo banyak Jutaan Gue jadi ya Siap Nah itulah ya Thanks buat kalian yang udah nonton Itu aja pesan gue Dan Sampai ketemu di next video viralnya Follow TikTok Eh TikTok Youtube ini Untuk video viral lainnya Sub indo by broth3rmax